Cepat dan berbahaya, Flavio Silva beri warna menarik bagi serangan Persik Kediri. Pemain asing Persik Kediri, yakni Flavio Silva mulai menunjukkan kelasnya, sebagai striker berkualitas. Hal itu dapat diketahui, penampilan apiknya kalah menjamu Persita Tangerang yang berbuah kemenangan. Flavio bahkan terpilih menjadi pemain terbaik di laga tersebut, usai berhasil mencetak brees, kalah Persik menggasak Persita dengan skor 3-1. Flavio Silva sukses mencetak dua gol, yaitu masing-masing pada menit ke-46, dan juga menit ke-54. Adapun satu gol lainnya dikemas Fernando Pahabol, yaitu pada menit ke-26. Sedangkan Persita hanya memperkecil ketinggalan, yaitu melalui Ramiro Vergonzi dari titik putih. Belakangan ini, kualitas Flavio Silva yang terus menunjukkan grafik meningkat, sempat dianggap sama buruknya dengan Joe Anderson de Asis. Pemain bernomor punggung 77 itu, perlahan mampu memberi bukti di atas lapangan, dengan total torehan 5 gol. Adapun sebelumnya, Divaldo Alvis pernah menyebut Flavio Silva sebagai pemain yang komplit. Dia punya visi bermain yang baik, finishing yang bagus, cerdas dalam mencari posisi, serta yang paling penting, ia memiliki sprint yang kencang. Seperti diketahui, dalam dua laga terakhir melawan Persib Bandung dan Persita Tangerang, back dari kedua tim itu, kerap dibuat kewalahan, berkat kecepatan dan akselerasi dari sang striker. Saat bersua dengan Persita Tangerang, Flavio mampu menunjukkan performa impresif, dan pergerakan yang begitu mematikan. Kecepatan yang dipadukan dribbling yang bagus, juga menjadi senjata pemain asal Portugal ini, dalam membongkar pertahanan Muhammad Toha, dan kawan-kawan. Terlihat dari gol pertama yang dicetaknya, Flavio Silva yang menerima umpan dari Faris Aditama di sisi kiri pertahanan Persita, sukses melakukan dribbling sebelum melepaskan syuting mematikan kegawang Aditya Harlan. Tendangan jarak jauh dari sang pemain, terlihat sangat keras dan begitu akurat, yang tentunya patut diwaspadai oleh tim lawan. Bahkan setelah terjadinya gol pertama Flavio, sang pemain masih tetap melakukan upaya, demi memperlebar keunggulan atas tim tamu. Untuk gol kedua dari sang striker, Flavio Silva berhasil memperlihatkan kecepatan sprint yang menjadi senjata utamanya. Menerima umpan matang dari Renan Silva, Flavio berhasil memperdayai Javlon Guseinov, yang gagal dalam membuat perangkap offside. Dengan kecepatan tinggi dan melewati sang keeper, Flavio Silva tanpa kendala dalam menceploskan bola ke gawang Aditya Harlan. Perlahan tapi pasti, Flavio Silva telah menunjukkan kualitas yang sebenarnya, sebagai seorang legion asing. Bermain sebanyak 13 laga sejak didatangkan pada putaran kedua lalu, Flavio Silva telah melesakkan total 5 gol dan 2 asis. Walaupun kemunculan performa yang sedikit lambat, menurut Divaldo Alvis, hal itu dikarenakan kendala adaptasi. Maklum saja, Flavio Silva baru pertama kali bermain, dan mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia. Jika melihat komposisi penyerang yang dimiliki persik ke diri di musim ini, mayoritas dari mereka mempunyai atribut kecepatan yang luar biasa. Nama-nama seperti M. Hanafi, Riyadno Abioso, Jim Kelly Sroyer, Fernando Pahabol, serta Flavio Silva, merupakan deretan penyerang yang memiliki sprint di atas rata-rata. Hal ini tentunya sangat mendukung strategi dari sang pelatih Divaldo Alvis, yang menyukai gaya sepak bola intensitas cepat. Terima kasih telah menonton!